Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semua sahabat Sandra sekalian di manapun sahabat berada. Alhamdulillah, yang hari ini Sandra lagi berada di Danau Situ Gintung di Ciputat, Tenggara Selatan. Bersama Bang Mustafa. Assalamualaikum Mamus. Assalamualaikum. Namu Mustafa ini adalah berupakan suaminya kakak Ipatnya Sandra, Kak Hilda Yuni. Jadi kakaknya Humil Semarni. Dalam perjalanan pulang dari pesantren ya Bang, dari Sidogiri ya di Jawa Timur. Nah, ada sama juga nih? Assalamualaikum. Ah, siapa namanya nih? Kalau di Belansa. Ah, dari bakan si api-api ya. Jauh ya Bang, Mus ya? Bakan si api-api itu di mana ya Bang, Mus? Di Riau ya? Di Riau, di Rokanilir. Rokanilir ya. Jadi berapa jam kira-kira dari Pekanbaru itu? Kalau dari Pekanbaru itu 3 jam. Kalau dari sini itu 20 jam. Wah, luar dasar ya. Dasar ya. Itu artinya memang Indonesia itu luas ya Bang, Mus ya? Jadi melewati Trans Sumatera, Trans Jawa. Wah, dasar. Ternyata Bang, Indonesia itu luas. Apalagi kalau kita ke Kalimantan, Sulawesi, dan Kirian Jaya. Masya Allah luar biasa. Makasih Bang Mustafa dan keluarga yang sudah mampir di Ciputat, Tangerang Selatan. Kita doain mudah-mudahan beliau dan keluarga sehat sampai tujuan kembali ke Riau. Dan menurutlah suatu saat bisa kembali ke Ciputat dan kemudian ke Shilatul Rahim. Dan itulah hidup ya, selalu kita Shilatul Rahim ya, dan berbagai macamnya. Makasih Bang Mustafa dan keluarga dari Bagasi Api-Api. Salam hangat ya, Sandra. Dan Bang Mustafa dari Danos, Itu Gintung, Ciputat, Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.